Halo teman-teman semua, kembali lagi di podcast kelompok 1 ATJP Hakim, episode kedua. Seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang, maka izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Rizky Syam, dan juga ada dua rekan teman saya, yang pertama ada Glenn, mungkin bisa perkenalkan diri dulu Glenn. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Glenn Wikharta. Baik, terima kasih Glenn. Lalu ada rekan saya yang kedua, Radjifan, mungkin bisa perkenalkan dulu. Halo guys, nama gue Radjifan Daparan, kembali lagi gue Daparan. Oke baik, terima kasih. Baik, jadi dalam judul podcast kedua kami, itu adalah pengaruh opini publik terhadap putusan Hakim dalam kasus perkara swap test Habib Rizky. Nah, bagi teman-teman kalian yang mungkin bingung nih terkait judul podcast kedua kami, tenang aja. Ya, kami akan terlebih dahulu menjelaskan dasar-dasarnya terlebih dahulu ya, mengenai apa itu kode etik, lalu mengenai apa itu opini publik. Mengenai kode etik itu sendiri, Bro Glenn mungkin bisa sedikit menjelaskan apa itu kode etik dan dasar hukum ya. Oke, terima kasih Rizky atas kesempatannya. Jadi terkait kode etik ya, kalau secara etimologis, kata kode etik itu mulai dari kata etik yang memiliki definisi sebagai pijakan untuk membangun konsep berpikir. Dan kode etik sendiri itu menurut Will dan Suyuti Mustafa adalah berhubungan dengan empat hal. Pertama, membahas perbuatan yang dilakukan oleh manusia. Kedua, bersumber pada pikiran dan filsafat. Ketiga, ialah sebagai penilai penentu dan penetap terhadap suatu perbuatan yang dilakukan manusia. Dan keempat, dari segi sifatnya, kode etik ini bersifat relatif. Nah, dalam lingkup peradilan sendiri, kode etik itu diatur dalam surat keputusan bersama Ketua MA dan Ketua Komisi Yudisial nomor 047 Kamar Mahkamah Agung surat keputusan bersama Garing Angkaromamik WI 4 tahun 2029. Nah, kode etik ini berisikan pedoman perilaku hakim. Jadi di situ definisi kode etik sendiri itu diatur di lingkup peradilan dalam SKB tersebut. Nah, kalau kita mau lihat fungsi dan tujuan dari kode etik sendiri, itu ada empat ya. Pertama, dalam lingkup peradilan itu, kode etik itu fungsinya itu sebagai alat untuk melakukan pembinaan dan pembentukan karakter hakim. Sehingga juga ada tolak ukur atau kalau gue bilangnya sih pengawasan tingkah laku hakim gitu lah. Nah, kedua itu sebagai sarana kontrol sosial. Jadi, kode etik itu mencegah kalau misalnya ada campur tangan nih dari ekstra yudisial yang di luar lingkup peradilan, sehingga tidak ada campur tangan antara pihak luar dengan hakim, dengan lingkup peradilan ini. Ketiga sendiri juga, kode etik ini berfungsi sebagai jaminan peningkatan moralitas hakim. Nah, dan yang terakhir, kode etik ini berfungsi juga sebagai media yang menumbuhkan rasa kepercayaan masyarakat kepada lembaga peradilan. Dan sehingga hakim-hakim sendiri lingkup peradilan ini tidak lepas atau tidak melanggar, tidak ada ekstra yudisial terhadap antara konflik sesama gitu lah, konflik kepentingan di luar. Itu sih kalau menurut aku Rizky. Baik, jadi kayak panduan profesi hakim gitu ya bro? Betul, betul, betul banget. Oke baik, terima kasih banyak atas penjelasannya bro. Luar biasa sekali, pasti teman-teman ini pada langsung mengerti. Selanjutnya mengenai opini publik, bro Radivan mungkin bisa jelaskan sedikit kepada teman-teman. Halo, halo. Oke, jadi opini publik itu sendiri kalau di bahasa Inggris namanya public opinion ya. Nah, public opinion ini dibahas di sini di pendatung. Jadi kalau menurut Ali, Emory Bogardus, dia definisiin kalau opini publik itu hasil integrasi pendapat berdasarkan diskusi di dalam masyarakat yang demokratis. Tapi dengan kata lain, opini publik itu adalah pendapat dari masyarakat itu sendiri. Nah, dalam kasus ini, kita lagi membahas opini publik mengenai putusan hakim, kasusnya Habib Rizky ya. Nah, kalau nggak salah, waktu awal-awal dia kepolangan dari Arab Saudi, itu masyarakat terbelah dua nih. Ada yang dukung dia untuk penjara dan ada yang kontra. Nah, masyarakat yang dukung Habib Rizky di penjara ini, mereka berpendapat. Kalau Habib Rizky ini, karena dia itu FPI, dan FPI itu biasanya dia gimana ya, kayak suka sweeping-sweeping gitu, terus kayak membuat onar, terus membuat pendapat-pendapat yang menyinggung masyarakat lainnya gitu. Dan kayak 212, dan kalau nggak salah itu dulu ada Libris itu menyinggung masyarakat Sunda tentang salam yang mereka saburasun dan diresetkan gitu. Nah, sementara masyarakat yang kontra untuk menolak Habib Rizky di penjara, mereka beranggapan bahwa pemerintah itu sedang membangun propaganda negatif terhadap Habib Rizky dan kriminalasi ulama. Selain itu, kalau nggak salah, Habib Rizky itu juga oposisikan. Mereka juga berpendapat kalau propaganda-perepaganda sendiri ini adalah salah satu strategi politik mereka untuk mundurin Habib Rizky dalam kontes pemilu dan seterusnya gitu. Begitu. Oke, terima kasih banyak. Luar biasa sekali penjelasannya. Sebenarnya padahal kita belum masuk sih ya ke kasusnya Habib Rizky, tapi Bro Radifan ini sudah berinisiatif langsung menghubungkan dengan kasusnya Habib Rizky. Memang luar biasa sekali. Jadi, bagi teman-teman yang mungkin belum mengetahui terkait kasus Habib Rizky, jadi beliau ini didakwakan atas pasal penyiaran berita bohong dan ngebuat keonaran. Karena dia itu secara berbohong bilang bahwa dia itu nggak positif COVID, padahal waktu itu dia positif COVID setelah diswip. Lalu diadili oleh hakim dan diputus. Tapi ternyata masyarakat ini nggak setuju karena merasa bahwa hakim telah dikendarai. Nah, masyarakat ini bukannya tanpa dasar. Dia menunjuk bahwa perkataan hakim di akhir-akhir, seperti yang saya kutip ini, apabila terdapat merasa keberatan terhadap keputusan tersebut, maka terdapat dapat menanggungkan banding ke pengandalan tinggi atau memintagrasi kepada presiden. Jadi, masyarakat menganggap bahwa kenapa Habib Rizky harus ditambah kepada presiden gitu kan masih ada tingkat banding selanjutnya. Nah, itulah yang semakin menguatkan masyarakat bahwa hakim ini telah dikendarai oleh pendapat masyarakat. Nah, karena Bro Radipan tadi ini sudah menyertakan opini-nya beserta penjelasannya tadi, selanjutnya mungkin ke Bro Glenn, pendapatnya bagaimana tentang kasus tersebut kalau dihubungkan dengan kode etik hakim? Oke, kalau dari kasus tersebut, pasti ya kita bisa melihat kalau dari tekanan masyarakat, pastilah mempunyai pengaruh terhadap amartusan hakim ya. Kalau kita melihat pada kasus-kasus pidana dalam penistaan agama dan juga seperti Muhammad K.A.C. sendiri, beliau itu dihukum 10 tahun ya, padahal beliau juga menistakan agama juga ya dalam konteks ini. Tetapi, kalau kita lihat dalam kasus Habib Rizik, dari amar putusannya saja itu hanya 2 tahun. Nah, di situ kita bisa melihat dan bisa menyimpulkan sih bahwa ada apa dengan lembaga peradilan ini? Apakah hakim-hakim ini menjalankan kode etik? Melihat pada kasus ini, amar putusannya kok lebih ringan daripada Muhammad K.A.C. dan lain-lain. Jadi, di situ yang menurut yang saya bilang tadi, lembaga peradilan ini dengan persepsi publik dan opini masyarakat melihat 2 kasus ini, justru ini malah kontra, malah kontra terbalik dengan seharusnya ini menumbuhkan rasa kepercayaan, tapi malah menurunkan rasa kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan sendiri. Jadi, itu sih. Karena saya lihat ada begitu banyak tekanan publik terhadap hakim. Oke, terima kasih banyak, Bro. Luar biasa sekali. Mungkin dari kami seperti itu ya, terkait apakah opini publik telah mengendarai putusan hakim dalam kasus Habib Rizik yang swap test itu. Mungkin seperti itu. Mungkin teman-teman yang punya pendapat bisa berkomentar di kolom chat. Dari kami itu saja. Kami pamit undur diri. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Terima kasih.